bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo rekan-rekan semua kembali lagi di channel sahabat uji print baiklah di kesempatan kali ini kami akan berbagi terkait dengan informasi pengumuman seleksi P3K tahap pertama dimana banyaknya masukan dari berbagai kalangan lalu untuk itu sehingga mendikut menunda pengumuman tersebut pada tanggal 24 September yang lalu dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar CPNS maupun P3K oke langsung saja teman-teman disini kami sudah mendapatkan info yang dikutip dari portal surut pikiranrayat.com ya dimana adalah headline news yaitu pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K guru apakah 1 Oktober Muhammad Ridwan selaku dari timpan selnas ya mengatakan bersiaplah untuk hasil tak terduga oke kita baca beritanya kemendikbud resmi menunda pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K guru tahap pertama sedianya pengumuman akan dilaksanakan Jumat 24 September 2021 namun gagal penundaan tersebut disampaikan lewat surat pengumuman nomor 5363-B-GT.01.00-202021 tentang penundaan pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 guru ASN P3K tahun 2021 surat pengumuman ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan selaku ketua penitia seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru yaitu Pak Iwan Syahril ya sehubungan dengan masih berlangsungnya proses pengolahan nilai seleksi kompetensi 1 guru P3K bersama ini kami sampaikan bahwa pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 guru P3K yang semula dijadwalkan tanggal 24 September 2021 ditunda sampai pengumuman lebih lanjut dalam isi surat tersebut juga disebutkan jadwal terbaru akan diumumkan melalui laman guru ppk.kemeriku.id lantas kapan rencana pengumumannya? Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seksi atau PPSS BKN Muhammad Ridwan dalam situs dalam status twitternya pada tanggal 25 September 2021 beliau menulis kalimat yang diduga ada hubungannya dengan pengumuman P3K guru beliau mengunggah dalam bahasa Inggris ya kalau ditranslate seperti ini ya sangat baik 90,3% dari Anda menyarankan agar kami mencari solusi alternatif terima kasih atas partisipasinya keinginan Anda akan menjadi kenyataan saya pribadi berpikir bahwa hari Jumat akan menjadi hari kita bersiaplah untuk hasil yang tidak terduga tulisnya lantas apakah hasil seleksi kompetensi P3K guru akan diumumkan pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021? sebelumnya PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ristek Anang Ristanto mengatakan pengumuman hasil seleksi tahap pertama dalam seleksi P3K guru 2021 akan disampaikan setelah koordinasi dengan penselas yang pertemuannya dijadwalkan pada awal pekan depan seperti diketahui satu hari jelang jadwal pengumuman saat rapat dengan Kemendikbud Ketua Komisi 10 DVRI yaitu Fahsyai Fulhuda meminta pengumuman ditunda kami meminta agar rencana pengumuman hasil seleksi P3K guru untuk tahap 1 hari Jumat sebaiknya ditunda atau Fahsyai Fulhuda menurut Ketua Komisi 10 DVRI tersebut belum terdapat kepastian dalam besaran tambahan poin afirmasi bagi guru honorer Selain itu, pelaksanaan seleksi kompetensi P3K guru ini banyak mengundang sikap protes dari mayoritas guru di Indonesia Terdapat juga inkonsistensi secara teknis antara penyediaan perlengkapan yang dikeluarkan pelaksanaan pusat dan standar prosedur penjadwalan Dengan berbagai kendala yang menghadang Beliau Fahsyai Fulhuda menuntut pelaksanaan menunda pengumuman hasil seleksi sampai menemukan jalan keluar Terutama untuk solusi para guru honorer yang menghadapi berbagai macam masalah ketika ujian Apakah dalam bentuk adanya jaminan tambahan poin afirmasi jaminan bagi guru honorer dengan usia tertentu untuk langsung lolos seleksi atau solusi lain Desak, syai, full Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!